Assalamualaikum petani nusantara, selamat datang di kebun watani sebuah kebun agroforestry lada di bangka tengah disini kami menanam lada berdampingan dengan banyak tanaman pendukung lainnya perbandingan lada dengan tanaman pendukungnya adalah 3 banding 1 yaitu setiap 3 baris tanaman lada kita tanam 1 baris tanaman pendukung yang kita sebut dengan tree line di tree line ini ditanam berbagai macam tanaman seperti pisang, pohon buah, dan pohon kayu berikut adalah langkah perawatan yang kami kerjakan selama beberapa minggu belakangan ini yang pertama pemotongan rumput potong rumput bertujuan untuk memudahkan aktivitas perawatan tanpa harus mengorbankan mikroba yang ada di bawah tanah namun, karena cuaca yang semakin panas, setengah hektar kebun kita tiadakan pemotongan rumput untuk menjaga kelembapan tanahnya 2. Pembersihan nanas nanas yang kita tanam di antara lada ini dalam perjalanannya ternyata mengganggu aktivitas perawatan lada sehingga kami putuskan untuk mentiadakannya biomasa dari nanas ini kita jadikan mulsa di tree line ke depan nanas ini akan tetap kita tanam tetapi letaknya berada di tepi lahan 3. Pemangkasan tajar ini adalah gamal yang digunakan untuk tajar lada dalam kurun waktu tertentu tajar ini perlu dipangkas agar lada tidak kekurangan sinar matahari daun gamal yang dipangkas diletakkan di tree line selanjutnya untuk batangnya kita cacah menggunakan mesin hasil cacahannya berupa wood chip sebagian dijadikan bahan kompos sebagiannya lagi digunakan untuk mulsa di bawah pohon lada sedangkan kayu gamal yang terlalu besar saat ini kita coba untuk dijadikan arang 4. Perawatan tree line perawatan yang dilakukan di area ini adalah penjarangan pisang dan pruning tanaman buah hasil biomasanya dikembalikan lagi ke area tree line 5. Pruning lada seluruh lada yang melebihi batas ketinggian kita pruning agar lebih optimal penyerapan nutrisi tanamannya dan memudahkan saat panen lada 6. Pembibitan tanaman sebagian titik tanaman yang mati akan disulam untuk itu kami pun juga mempersiapkan bibit untuk ditanam di musim hujan bibit lada yang kita siapkan berasal dari sisa pruning sedangkan bibit tanaman buah sebagian sudah ada di pembibitan dan beberapa bibit juga kami cangkok dari tanaman yang ada di plot watani jika nanti belum juga terpenuhi bibitnya maka solusi terakhir adalah membeli bibit unggul di pembibitan terdekat baik demikian update terbaru terkait plot watani terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati